Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Langsung aja kita lihat videonya Halo, perkenalkan nama saya Nyomananda Saya ini adalah seorang tentara Dan saya adalah satu-satunya peserta Yang diloloskan karena jurinya takut Sekarang kalau saya tidak lolos di babak 32 besar ini Maka Bang Popon dapat saya laporkan dengan tuduhan Menghambat kinerja aparat negara Ngomongin soal rivalitas dalam berolahraga Siapapun yang ada di hadapan TNI Pasti akan dianggap rival Karena TNI tidak pandang bulu Tapi pandang... Dan TNI akan serba salah Apabila yang menjadi rivalnya adalah masyarakat sipil Karena apabila menang Pasti akan ada orang yang bilang Pantesan aja menang Pasti jurinya diintimidasi Dan apabila kalah Akan lebih menjadikan lagi Karena selain memalukan Itu juga melanggar delapan wajib TNI Poin keempat Yang berbunyi Menjaga kehormatan diri di muka umum Dan prajurit TNI yang suka melanggar delapan wajib TNI Mengingatkan saya dengan karakteristik aki juasa Yaitu... Bundle Sebenarnya saya ini pengen ngomongin PS TNI Tapi sayangnya PS TNI sudah berganti nama jadi Persikabu Dan prajurit TNI yang bermain di sana Cuman dua orang Bayangin cuman dua orang Sedangkan pemain naturalisasinya saja Ada empat orang Ini artinya Penyerapan tenaga kerja asing Tidak hanya berdampak buruk bagi masyarakat Tapi juga bagi TNI Padahal masalah fisik TNI tidak perlu diragukan lagi Karena TNI sering berlari sambil nyanyi-nyanyi Kurang hebat apa TNI Olahraga saja bisa dimusikalisasi ya Saya pribadi Saking seringnya berolahraga Saya itu menganggap olahraga itu sudah seperti sarapan Makanya saya kalau menginap di hotel yang ada breakfastnya Saya itu selalu menanyakan Mas, menu breakfast hari ini jogging atau lari sprint 100 meter? Dan menurut saya Kalau klub sepak bola sampai mau merekrut anggota TNI Itu sangat menguntungkan Karena anggota TNI itu nurut Mau diletakkan di posisi apapun Dalam formasi apapun Dia pasti mau Karena anggota TNI sudah meneratangani Ini perjanjian siap ditempatkan di mana saja Di mana saja ya Asal jangan jadi pemain belakang Karena perintah Bapak Panglima jelas Anggota TNI dilarang menjadi backing Sekian dari saya yang sama nanti Terima kasih Halo semuanya Gue tuh suka main Tarkam teman-teman Dan rivalitas yang terjadi dalam sepak bola Tarkam Itu bukan hanya terjadi pada pemain dan tim Tapi juga antar dukun Bahkan peran dukun itu sama pentingnya dengan pemain Gue juga bingung kenapa begitu Padahal dia dulu gak SSB loh Dan biasanya dukun-dukun ini tuh ada di belakang gawang Makanya lu harus waspada Kalau misalkan nemu gaya yang mencurigakan tuh Kayak gini misalkan Bisa jadi dia Ketiduran Dan ada juga dukun yang sehari sebelum pertandingan Dia mintain sepatu kiri pemain Untuk didoain katanya Dan itu terjadi sama gue Sepatu gue dibawa tuh Besoknya dibalikin Tapi beda merek Perasaan pas gue kasih Adidas Dan kenapa pas balik jadi loto loh Dan jasa sewa dukun itu lebih mahal daripada sewa pemain Gue pernah dibayar 50 ribu sekali main Sedangkan dukunnya 200 ribu loh Anjir tau gitu mending gue jadi dukun Gak perlu SSB Tinggal bertapak doang di gunung salak tuh Cuman memang kesananya zig zag Lagian maksud gue kalo memang dukun ini jago Kenapa gak dia yang main bola lah Bahkan tim Tarkam tuh ada yang ambisius banget Pengen juara temen-temen Jasa dukun tuh masih kurang Dia sampe nyewa lagi pemain asing Buat jadi dukun Bahkan sampe ada yang nyewa 2 dukun temen-temen Alasannya karena kalo satu Takut yang satunya ketiduran Bahkan pernah nih ada tim yang berbeda nih Dua tim yang berbeda Nyewa satu dukun yang sama Udah gitu tanding lagi mereka Ya kan dukunnya bingung ya kan Itu tuh sama aja kayak lu main PS Lu pake Madrid lawan lu Pake Madrid juga Yang menang ya tetep Madrid lah Gak mungkin persikabo Dan gue juga pernah temen-temen Dipasangin susu padi gitu Sama dukunnya Dengan cara dimakan Katanya biar gue gak capek Kalo pengen gue gak capek Mending dia yang main lah Kenapa gue Dan efek susu padi ini gak ada di gue gitu Gue tetep capek Cuman memang rada kenyang aja Bahkan temen gue ada yang dibikin mual satu tim Sebelum main tuh Akhirnya gue ngobrol sama dia kan Pas gue ngobrol kayaknya bukan gara-gara dukun Memang kostumnya bau Gue juga mual itu Gue juga pernah kena jayel dari dukun lain temen-temen Kaki gue tuh dibikin berat banget Mau nendang bola aja berat banget Ternyata pas gue liat Memang dukunnya megangin kaki Kasih gue Eval Tau tangan buat Nyoman dan Eval Pertandingan yang sangat ketat Menurut saya ya Nyoman nih kalo aku Apa Eval Berani-beranian gitu bikin video Kalo aku lawannya Nyoman tadi Ngeblank aku 3 menit Dia pura-pura ayah gue gilain Yang penting gagal aja aku Aduh jadi gini ya Sibuk nulis kalian semua Sibuk nulis Gue liatin lu Mereka lagi nulis Gue liatin lu Lu ngelawak sendiri Gue nunggu ditanya lu Maksudnya gini Maksudnya biar sesuatu Baik kan gue gini terus Rupanya ditengokin Bingung Ini kita lagi nulis Maksudnya Maksudnya kita sekarang nilai-nilai lu Maksudnya bagus Kayaknya MC-nya kurang Maksudnya gua kayaknya lagi ngelukis Kurang topimu Kurang topimu Ada ya Yang pertama dari bongkong Karena dia tadi ngomongin kau Tuhan Maksudnya man? Ya Respect Ya bagus Bukan karena takut Masa saya takut Maksudnya ini bersama rakyat Oh bener gak takut Enggak lah Kamu nanti ini baik Yang jahat kan Jadi gini Gimana panjaman tadi Bagus bagus Materi keren banget Saya berasa-rasa ada Feel-feel Muslim Ternyata muslim Gaya-gaya itu Adanya mungkin Ngomongnya mirip Gaya-gaya Bawa materinya juga mirip gitu Atau mungkin kombut bener-bener Gak tau Keren banget panjaman Kalau eval? Eval Bagus juga Cuma Kalau dibanding panjaman Kayaknya Masih mantepan panjaman gitu Soalnya pansel yang lebih Penilaian gua tuh banyak pansel yang lebih masuk di panjaman Pake kaos itu loh tadi Siapa? Itu kayaknya Kaosnya apa sih tadi? Senap Indo Ulang tahun senap itu yang saya sebut Anak senap Anak senap? Ternyata anak senap bang Dia anak senap Mana? Masuk 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 Kaptang Kalau gak salah Kaptang? Kaptang 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 Standap Kabupaten Tenggerang Kaptang Masuk Masuk Terima kasih.